Terima kasih. Terima kasih, ada Batagor, ada Dimsu, mau apa, Neng? Somai satu, Kang. Oh iya, siap, Neng. Makasih ya. Makasih ya. Lucu ya. Lumayan. Eh, jadi gimana? Oh, ini. Aku mau ngomong tentang pencalonan Dewan Legislatif yang baru-baru ini panas banget. Bener banget. Aku juga mau ngomongin itu, Al. Kok bisa ya? Sampai gitu ya? Iya, itu. Aduh. Eh, liat apa tuh? Oh iya, guys. Ini guys, coba deh deh. Ini, tuh. Eh, tunggu-tunggu deh. Ini kan temen kita, ah. Si Aldo, tau kan? Oh iya, ih, komentar dia negatif banget ya di sini. Tuh, kok kayak gini dia komenternya ya? Hmm, makanya nih, kebetulan banget. Kemarin aku abis ikut sosialisasi Wise. Hal seperti ini tuh harusnya dilaporin. Gimana? Aku laporin aja ya. Boleh deh, laporin aja deh. Oke, aku pinjem HPmu ya. Oke. Eh, tapi bentar guys. Aman gak ya? Kalo misalnya kita ngelaporin, ketauan gak kalo misalnya kita yang ngelaporin? Takut gak tuh? Iya juga. Aduh. Jadi bingung nih. Takutnya nanti ketauan kalo aku ngelaporin. Nah, bener. Jadi... Gak jadi, Neng. Gak jadi, Neng. Ini ya. Apa namanya? Somainya. Oh iya, iya. Silahkan deh, Neng. Iya, makasih ya, Kang. Oke, kayaknya cocoknya akan jadi pemain horor deh. Suka ngagetin. Oh gitu. Biasanya, Neng. Oh iya, iya. Oh gitu. Makasih ya, Kang. Loh. An. Kok? Ada saldo Olfo masuk ke nomermu, An? Hah, beneran? Ini? Pandu? Bukannya ini vendor kemarin ya? Ngapain sih? Pake ngirim Olfo segala? Gak tau nih. Hati-hati lho, Al. Tugas kita kan memang untuk melayani. Iya sih, emang kita kan kerja harus selesai dengan ketentuan, kan? Jadi, gak usah ngirim-ngirim seperti inilah. Bener banget. Aduh. Tapi gimana? Ini udah terlanjur masuk ke nomermu. Gak tau, guys. Bingung. Eh, ada guest sama Aldri. Hey, Dim. Nah, ngapain kalian berdua di sini? Biasa, Dim. Lagi maksih sekalian ngobrol-ngobrol santai. Oh. Btw, anyway, Baswe. Lo sibuk amat deh. Sampai bawa laptop segala. Ada kerjaan apaan sih? Sebenernya gak juga sih. Cuma lagi bingung aja cari vendor buat bikin seragam kegiatan minggu depan. Lo lagi cari vendor? Pak konveksi gue aja, Dim. Masalah harga teman aman. Gak bisa begitu, Al. Pengadaan barang itu ada prosedurnya. Gak bisa asal-asalan beli barang. Bener juga. Lagian, emang boleh pengadaan langsung ambil dari temen? Iya juga sih. Oh, iya. Tapi lo keren banget, Al. Bisa punya usaha konveksi kayak gitu, pantas lo bisa beli mobil baru ya? Hasil dari usahanya. Oh, iya. Gue juga kemarin lihat postingan mobil baru lo, Al. Keren banget. Ya alhamdulillah, kemarin ada resiki lebih. Jadi, Oh iya mbak, makasih. Jadi karena kebutuhan konveksi aku, aku beli mobil baru itu. Eits. Tapi jangan lupa, Al. Laporin harga kekayaan. Makasih. Iya, jangan sampe lupa, Al. Biar gak jadi masalah membuat lo kedepannya nanti. Bener tuh. Ntar, gampang lah tuh. Eh guys, gue balik ke ruangan dulu ya. Kenapa? Cepet banget. Gajak satu nih. Eh, kapan-kapan umur 2 lagi ya. Oke, bye. Bye. Oh iya, udah jam 1 ya. Balik yuk. Oh iya, udah jam 1 ya? Eh, official telepon juga. Ya, halo pak. Iya, saya ke ruangan sekarang pak. Yap. Eh mas, makanannya belum dibayar. Catet dulu pak. Aduh, catet maning, catet maning. Halo sobat antikorupsi. Itu tadi cerminan bagaimana korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan, dan pelanggaran integritas yang tentunya sangat dekat dengan diri kita sebagai seorang ASN. Yuk, dari sekarang kita menjaga kualitas nilai integritas. Mari jaga diri, jaga teman, jaga lingkungan untuk negara yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Sampai jumpa. U ballistic di zurück. Então aku... Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpin. Halo.